Intro Halo anak amas, selamat datang di channel anime OP Yos, akhirnya manga One Piece chapter 1076 Sudah dapat dipastikan akan rilis di minggu ini Tentu saja, manga One Piece chapter 1076 Menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece Bagaimana tidak, chapter 1076 nantinya akan memberikan Banyak sekali kejutan yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei Ya, seperti yang diperlihatkan di chapter sebelumnya Bahwa sosok misterius yang diakini sebagai pengkhianat di kubu Dr. Vegapunk Kembali diperlihatkan melakukan sabotase Dengan menghancurkan laboratorium milik Dr. Vegapunk Menggunakan para seraphim Bukan hanya itu saja Sistem keamanan dan komunikasi yang ada di pulau Egghead pun Benar-benar sudah tidak bisa digunakan lagi Tentu saja, hal ini membuat kloningan Dr. Vegapunk Sulit untuk melakukan komunikasi dengan beberapa kelompok Yang sedang mencari keberadaan Dr. Vegapunk dan Jewry Bunny Meskipun sampai chapter 1076 Kita belum diperlihatkan siapa yang sebenarnya menjadi dalang dibalik kekacauan yang terjadi di pulau Egghead Tetapi, satu hal yang tidak bisa kita lupakan Kelanjutan pergerakan yang dilakukan oleh beberapa kelompok di luar pulau Egghead Menjadi sebuah momen yang juga dinantikan oleh para fan One Piece Apalagi di chapter lalu kita diperlihatkan Putri Nefertari Vivi dan rencana propaganda yang akan dilakukan oleh Morgan Menjadi sebuah petunjuk besar Mengenai apa yang akan terjadi di dunia One Piece kedepannya Dan tidak menutup kemungkinan Inilah yang menjadi pematik awal munculnya sebuah gelombang besar di dunia One Piece Yang disebut sebagai perang tahta Selain itu, bukan udah sensei namanya jika beliau tidak memberikan sebuah kejutan yang akan terjadi di chapter berikutnya Lalu kira-kira kejutan apalagi yang akan dihadirkan di chapter 1076 nantinya Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya Jangan lupa like video ini ya bosku Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini kedepannya Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai One Piece chapter 1076 kemungkinan masih memperlihatkan kelanjutan petualangan keluarga Jirma Dabelsik Yang sudah memasuki volume ke-32 Nah, di cover story kali ini kita bisa melihat sebuah flashback dimulainya kerjasama penelitian Yang dilakukan oleh pihak pemerintah dunia dengan Dr. Vegapang Di momen ini juga kita bisa melihat bagaimana pihak pemerintah dunia meminta kepada Dr. Vegapang Untuk melanjutkan penelitian tentang Land Egg Vector Dimana penelitian Land Egg Vector ini selalu gagal Dan hal ini pun terus berulang selama ratusan tahun lamanya Masuk pada inti cerita Di awal chapter memperlihatkan orang-orang yang ada di berbagai wilayah dan tempat yang ada di dunia One Piece Sedang membaca sebuah berita dengan headline Yonko Mugiwara Luffy telah menculik Dr. Vegapang untuk menyatakan perang kepada pihak pemerintah dunia Tentu saja hal ini mengundang berbagai reaksi dari orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece Termasuk kita juga bisa melihat anggota armada besar kelompok bajak laut topi jerami yaitu Leo Sedang berbicara melalui denden musih dengan Ideo, Sai, dan Carvendis Mereka tidak percaya jika berita tersebut hanyalah sebuah propaganda yang dilakukan oleh pihak pemerintah dunia untuk menangkap kelompok bajak laut topi jerami Hingga pada akhirnya mereka terlihat sedang merencanakan untuk mengumpulkan semua divisi dan armada besar mereka Dan bersiap-siap untuk menuju ke pulau Egghead Di sisi lain kita pun diperlihatkan sang pemimpin dari organisasi Cross Guild yaitu Krokodil Yang terlihat serius melihat berita ini Sementara itu di lautan dunia baru kita juga diperlihatkan secara sekilas ekspresi dari Manki Digap Yang tertawa melihat berita mengenai cucunya ini Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke pulau Egghead Di sini kita diperlihatkan sebuah ledakan yang cukup besar dari ruang laboratorium Dan ternyata ledakan tersebut berasal dari tembakan laser yang dilakukan oleh Serapim Kuma dan Serapim Mihawk Secara membabi buta Nah, di momen ini juga kita bisa melihat jawaban dari Luffy dan Zoro yang sebelumnya diminta oleh Rob Lucie Untuk membebaskan dirinya Ternyata Luffy dan Zoro justru meminta kepada Vegapang Saka Untuk menjaga Rob Lucie dan Kaku Ya, artinya Luffy dan Zoro tidak sudi lagi untuk melepaskan mereka berdua Sementara itu Luffy dan Zoro juga bersiap-siap untuk bertarung melawan Serapim Mihawk dan Serapim Kuma Kemudian scene pun berganti dan memperlihatkan keadaan di menara A Lebih tepatnya di lantai 2 Nah, disini kita diperlihatkan kelompok dari Robin, Chopper, dan Vegapang Atlas yang bertemu dengan Serapim Jimbe Chopper kemudian mengatakan Bukankah itu manusia robot yang menyerupai Jimbe? Kenapa dia ada disini? Robin pun kemudian menjawab Tenang saja, mereka sudah menjadi bagian dari kita bukan? Vegapang Atlas pun kemudian menjawab Ya, tentu saja Karena si Bizziro telah berhasil dikalahkan Namun tiba-tiba secara mengejutkan Serapim Jimbe ini pun langsung menyelam ke bawah tanah Dan muncul secara tiba-tiba di hadapan Vegapang Atlas Vegapang Atlas yang terkejut pun tidak bisa berbuat banyak Dan langsung menerima serangan Fisman Karate dari Serapim Jimbe Jelas hal ini membuat Chopper dan Robin sangat panik Dan tidak percaya atas apa yang terjadi kepada Vegapang Atlas Sementara itu panel pun berganti dan memperlihatkan keadaan di ruang kenangan Bartolomeo Kuma Disini akhirnya kita melihat Bani yang sudah kembali memasuki kenangan ayahnya Dengan timeline yang berbeda Namun lagi-lagi bukan kenangan indah yang dilihat oleh Bani Tetapi semakin banyak kenangan yang sangat mengerikan yang dilihat oleh Bani Jelas hal ini pun membuat Bani semakin sedih dan marah Atas apa yang dilakukan oleh orang-orang kepada ayahnya Tetapi sayangnya kita belum diperlihatkan secara jelas Kenangan apa yang dilihat oleh Bani dengan timeline yang berbeda ini Setelah itu scene pun kemudian berganti dan membawa kita menjauh dari Pulau Egghead Nah, lebih tepatnya menuju ke markas pusat angkatan laut Disini kita diperlihatkan mantan Flat Admiral Senggoku yang sedang membaca berita yang dibuat oleh Morgan sebelumnya Senggoku yang kesal dengan ulah yang selalu dilakukan oleh Luffy Kemudian segera menuju ke ruangan Monkey D.Gab Untuk memberitahu berita tersebut Namun Senggoku tidak menemukan Gab disana Di saat yang bersamaan dia bertemu dengan salah satu Vice Admiral Dan menanyakan keberadaan Monkey D.Gab Vice Admiral tersebut pun kemudian menjawab Bahwa sebelumnya Admiral Doll telah memberitahu jika Monkey D.Gab Akan menyelamatkan Kapten Kobi Dan akan menuju ke Behave Island Jelas hal ini membuat Senggoku cukup kaget Dan segera menghubungi Admiral Doll Untuk memastikan apakah kabar tersebut benar atau tidak Lalu kemudian di akhir chapter Lebih tepatnya di Pulau Behave Kita pun diperlihatkan salah satu anak buah bajak laut Kurohige yang sedang membaca berita tersebut Kemudian dia pun segera memberikan koran tersebut kepada Kurohige Dan chapter pun kemudian ditutup dengan perkataan Kurohige yang mengatakan Sepertinya aku akan segera mendapatkan harta karun yang paling dicari di dunia ini One Piece Wah tentunya ini sangat menarik Apakah mungkin pertarungan bajak laut hati melawan bajak laut Kurohige telah berakhir Dengan kata lain Apakah ini juga bisa menjadi sebuah indikasi Jika Travagarlo benar-benar telah kalah dalam pertarungan tersebut Yup Semoga saja akan ada sebuah kejutan di chapter 1076 nantinya Nah itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1076 Jadi bagaimana menurut nakama semua Jika kalian punya pendapat lain Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar Oke sampai disini dulu pembahasan kita kali ini And see you next time Terima kasih telah menonton!